Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Luansa Priangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya Bupati Cianjur canangkan gerakan menanam cabai untuk menekan inflasi program tersebut disambut baik dan gebiar serentak dan warga pun termotivasi untuk menanam cabai di beberapa lokasi di Kabupaten Cianjur dengan memanfaatkan lahan kosongnya Petani tanaman cabai yang berlokasi di Kecamatan Mandai tepatnya di lahan milik pemerintah yang tak jauh dari kantor Kecamatan Mandai dengan luas 0,5 hektare bernasib lain pasalnya baru 13 kali dipanen hamparan cabai ini harus dipanen total alasan tersebut dimenarkan pihak koordinator penyuluhan BPP Kecamatan Mandai karena lahan tersebut akan segera dibangun proyek relokasi rumah hunian bagi para korban Gempa Cianjur ya baik terima kasih nama saya Rahmat Hidayat koordinator penyuluh BPP Kecamatan Mandai untuk panen hari ini kita panen total artinya semua buah cabai yang ada harus kita habis panen habis ya karena hari Senin itu area harus sudah kosong artinya tanamannya akan, lahannya akan didoser total panen hari ini adalah 1 ton 903 kilogram ini panen 1,9 ton lah kurang lebih panen merah dan panen hijau berapa kali ini pak bisa dapat dipanen pak dari mulai kemarin dari mulai kemarin sampai dengan sekarang sebentar saya lihat data dulu sekali ditambah dengan hari ini berarti 13 kali panen ini seharusnya panen ini kita bisa sampai bulan Maret sampai bulan Maret ini kita seharusnya panen normal merah ya artinya karena ada relokasi hunian tetap di Kecamatan Mandai dan kebetulan lahan yang kita gunakan juga lahan melisberda ya apa boleh buat kita berat hati memang berat kita tetapi apa boleh dikata ini kan bukan proyek komersil tetapi proyek kemanusiaan artinya kita baik BPP maupun para penyuluh maupun semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini mengikhlaskan karena ini demi kemanusiaan apa boleh buat Pak 2 ton kurang itu dari mulai dari 13 kali panen itu apa hanya panen hari ini Pak? hanya panen hari ini 1,9 ton ya kurang lebih kalau ditotal dengan yang kemarin itu sepertinya lebih dari 2 ton ya dari Cianjur, Jawa Barat IPI Lukman, Nuan Sapriangan, mengabarkan dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati